Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kali ini ada motor si pario ya motor pario lama jadi motornya itu disini mesinnya agak sedikit berisik ya tapi berisiknya itu kayak tak 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 gitu teman-teman cuma suaranya itu dari tengah melainkan bukan dari sebelah arah CVT ya oke eh kita coba dengarkan untuk suara mesinnya nah suaranya mesin halusi halusi tapi kayak ada suara kayak tok 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 gitu teman-teman apalagi kalau kita tutup lubang kenal pot ya ini suaranya jelas banget coba kalian dengarkan nah ini suaranya tok 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 gitu teman-teman ya kalau misalkan untuk oli mesinnya ya udah sekitar dua bulan ya itu suaranya lebih keras lagi teman-teman nah disini itu ada beberapa yang harus diperhatikan jadi kalau suara-suara seperti ini itu yang pertama kali diperiksa adalah ya di bagian sini di bagian kipas radiator kadang ada yang kipasnya itu koclak jadi kayak suara stang seher tapi sebenarnya itu yang kerusakan ada di bagian kipasnya itu terkadang terus bisa juga di bagian magnet magnetnya koclak ada sepasi sedikit itu biasanya sepinya sepinya magnet itu terkadang ada yang sudah aus jadi magnetnya gerak-gerak teman-teman ya terus biasanya juga penyakitnya ada di bagian puli depan di bagian puli depan yang plastik segitiga ya itu terkadang sudah aus jadi ada spasinya kecelek 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 gitu teman-teman tapi kalau ini suaranya itu berada di bagian tengah mesin ya dan untuk mencari sumber suaranya itu kalian harus melepas di bagian puli depan ya tip biar tidak ada koneksi dengan puli belakang jadi usahakan di bagian puli depan itu tidak ada beban ya karena akan mengecek di bagian suara tengah sana nah selanjutnya dilepas semua di bagian kipas di bagian magnetnya di cek semuanya apakah kondisinya sudah bagus kalau sudah tinggal pengecekan di bagian stang seher dengan cara memutar-mutar magnet ke kanan dan ke kiri di cari dicari sumber suara yang paling jelas nah disitulah letak penyakitnya teman-teman nah untuk motornya ini udah saya bongkar-bongkar teman-teman jadi disini pertama saya memeriksa di bagian kipas air radiator biasanya kalau kipas radiator ya dipasang kayak gini terus kalian putar ke kanan ataupun ke kiri disitu ada spasinya nah berarti yang bunyi itu terkadang kipasnya karena bergerak ya bergerak ada spasinya dan biasanya dengan ciri-ciri pen tembaganya ini sudah ocelak terkadang ketiga ketiga ketiganya itu terkadang pen tembaganya ini udah ocelak nah terus untuk selanjutnya kita cek di bagian magnet apakah magnet sama sepinya itu atau enggak sepinya udah aus terkadang juga bisa kalian bongkar aja magnetnya ya kalau misalkan kondisinya masih bagus nah oke berarti udah fit di bagian magnet sepi ini magnetnya enggak gerak-gerak ya enggak ada spasinya ya kan oke lanjut untuk memastikan bahwa stang sehernya itu udah kena kalian bongkar di bagian puli depan pastikan di bagian puli depan ini tidak terkait dengan puli belakang karena kita akan memeriksa di bagian stang seher ya oke disini kalian pasang aja ya yang penting pokoknya tidak ada beban untuk pulinya ya oke berarti disini udah fit ya enggak terkait sama belakang disini kalian putar-putar dan coba dengarkan nanti kalian bakalan mendengar kayak ada spasi ketukan yang sangat sedikit sekali teman-teman coba kalian dengarkan nah dengar nggak oke dengar suaranya apa kurang jelas sebentar kita putar-putar dulu kita gerakan ke kanan dan ke kiri oke dengar nggak dengar ya dengar ya sebentar kita fokus lagi untuk pengecekan stang seher motor vario kurang lebih seperti ini ya jadi kalau misalkan ada dananya mesinnya dibongkar terus diperiksa satu persatu kalau stang sehernya kena-kena ya diganti ya kalau bisa yang orisinil dan nanti sekalian dicek juga di bagian pen sehernya terkadang pen sehernya ada yang aus nah kalau udah aus diganti sekalian biar nanti motornya itu enggak berisik enggak kayak suara diesel temen-temen oke kurang lebih seperti ini dulu teman-teman tutorialnya ya berhubung ini orangnya belum saya konfirmasi apakah mesinnya mau dibongkar apa enggak jadi saya hanya sebatas mencari sumber suara ya kurang lebih seperti itu wih dengar banget ya takduk 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 kayak gini nih oke trim semuanya semoga bermanfaat maturnuan tapi HAVE jukk di ada yang kemurukan ekalian e teman-tar간 teapkan